Hai semua Assalamualaikum selamat datang di channel Ainis Gallery Di video saya kali ini saya akan membuat kue lapis tepun terigu Kue lapis tepun terigu biasanya teksturnya itu sedikit lembek Nah kali ini saya membuatnya berbeda Teksturnya sedikit padat sehingga pada saat kita gigit kuenya tidak lengket di gigi Ada pun tekstur kue lapisnya seperti ini Teman-teman bisa lihat teksturnya tidak terlalu lembek Nah mau tahu cara buatnya dan bahannya apa saja simak videonya sampai selesai Berikut cara membuatnya pertama-tama siapkan 200 gram tepung terigu Kemudian tambahkan 130 gram gula pasir 1 sendok makan tepung tapioca Dan 1 sendok makan tepung beras Tambahkan juga 1,2 sendok teh garam dan 1,2 sendok teh vanili bubuk Kemudian tambahkan 600 ml santan Santannya saya masukkan bertahap agar tepung terigunya tidak mudah bergerindil atau menggumpal Adonannya saya aduk-aduk hingga sedikit tercampur Jika sudah mulai tercampur seperti ini Masukkan semua sisa santannya Aduk hingga tepung terigunya tidak ada lagi yang bergerindil Atau hingga adonannya jadi licin Jika adonannya sudah licin seperti ini Adonannya saya akan saring Setelah adonannya Selanjutnya selesai kita saring Selanjutnya adonannya saya akan bagi 2 Nah seperti ini adonannya sudah saya bagi 2 Yang ini tetap original Sedangkan yang ini saya kasih pasta coklat Tambahkan beberapa tetes atau setengah sendok teh pasta coklat Kemudian kita aduk hingga tercampur rata Selanjutnya disini saya sudah siapkan loyang Loyangnya saya sudah olesin dengan sedikit minyak Dan disini saya sudah siapkan kukusan Kukusannya sudah airnya sudah mendidih Langsung saya masukkan cetakan yang akan saya pakai Kemudian saya tuang adonannya Kemudian saya tuang adonannya disini saya tuang adonan coklat dulu Kemudian kita tutup dan kita kukus selama 3 hingga 5 menit Kita kukus menggunakan api sedang seperti ini Setelah kita kukus sekitar 3 menit Teman-teman bisa lihat permukaannya itu sudah mulai padat Jadi saya langsung tuang adonan putihnya Kemudian saya tutup dan saya lanjut kukus lagi Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai Kita kukus secara berlapis-lapis Kue lapis ini kita harus kukus menggunakan api sedang Agar teksturnya tidak bergelembung Nah yang ini sudah lapisan terakhir Setelah kita sudah masukkan lapisan yang terakhirnya Kita kukus selama 20 menit atau hingga 25 menit Kita kukus masih menggunakan api sedang Nah setelah kita kukus selama 20 menit Kue lapisnya sudah matang Selanjutnya kita angkat dan biarkan hingga dingin Setelah kue lapisnya sudah dingin Kita sisir bagian pinggirannya Agar kue lapisnya mudah keluar dari cetakan Setelah disisir kita balik cetakannya Kemudian kita lepas perlahan-lahan Selanjutnya kue lapisnya saya balik Kemudian saya akan potong Agar kuenya tidak lengket di pisau Pisaunya saya lapisin dengan plastik Nah setelah dipotong hasilnya seperti ini Kelihatan sangat cantik banget kan Nah ini dia kue lapis tepung terigunya Sudah jadi selanjutnya siap untuk kita hidangkan Kue lapis tepung terigu ini saya buat teksturnya sedikit padat Dibandingkan biasanya Jadi disesuaikan dengan selera ya Jika teman-teman suka yang teksturnya padat Nah resep ini cocok buat kalian Nah itu tadi cara membuat kue lapis tepung terigu Cara membuatnya sangat mudah banget kan Jadi jika suka resepnya silahkan di share Agar teman-teman yang lain bisa tahu juga resep ini Sekian dulu video dari saya Semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh